Cuaca panas tengah dirasakan oleh masyarakat Indonesia beberapa waktu terakhir. Salah satu cara meninginkan tumbuh adalah dengan meminum air. Eits, tapi jangan air dingin. Kenapa? Berendar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim penyakit stroke dipicu karena meminum air dingin saat gelombang panas melanda di Indonesia. Unggahan tersebut dilengkapi dengan narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia akan terkena gelombang panas dengan suhu 40-50 derajat dan disarankan tidak meminum air dingin karena dapat menyebabkan penyakit stroke. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dr. Muhammad Fajri Andai menjelaskan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa penyakit stroke disebabkan karena suhu panas lalu minum air dingin. Lebih lanjut, minum air dingin dengan jumlah sedikit diperbolehkan untuk menstabilkan suhu panas. Karena dalam cuaca panas, minum air panas akan membuat panas tubuh. Selain itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati menegaskan berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu saat ini, fenomena cuaca panas yang terjadi di Indonesia bukan merupakan gelombang panas atau heat wave. Sahabat Ibutan 6, satu hal yang perlu diingat bahwa di saat cuaca panas cukupi kebutuhan cairan dengan meminum air putih sebanyak 2-3 liter per hari agar tubuh kamu terhidrasi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.